Intro Oke, hari ini kita belajar tentang past tense Nah, apa sih past tense? Past tense ini salah satu tenses yang kita gunakan untuk ketika kita ingin mengatakan sesuatu, suatu activity yang terjadi di dalam masa lampau Atau yang kita sebut dengan past Jadi ini untuk kelihatan yang sudah terjadi Oke, nah rumusnya, patternnya, subject, seperti biasa subject itu orang atau pelaku atau animal atau everything dalam kalimat Subject and verb 2 Kalau last time di video yang pertama kita menggunakan verb 1 untuk present Kali ini untuk past tense, wajib dan harus menggunakan verb 2 Apa itu verb 2? Kita lihat ke sini Ini adalah tabel verb 1 dan verb 2, perubahan kata kerja Ini hanya sedikit dari banyak sekali kata kerja Oke, tapi ini adalah beberapa kata kerja yang sering kita gunakan dalam daily conversation Jadi saya hanya memilih beberapa saja Oke, kita lihat verb 1 atau present untuknya selalu dikerjakan Verb 2 ketika kita bicara tentang past See Berubah menjadi So, melihat Go, went Eat, ate Ride, road Break, broke Come, came And the last one is Make, made So, karena kita ingin berbicara tentang past tense Jadi kita fokus dengan yang ini Oke, jadi ini wajib-wajib hukumnya untuk di-memorize it Kalian harus apakan ini Karena ini yang akan kalian pakai Oke, kita masuk ke kalimat ya Kita akan membuat kalimat positif Positif itu berarti iya Dikerjakan, bukan tidak Tapi iya Oke Coba sebagai contohnya Saya punya sebuah gambar I like drawing pictures Oke Like you can see This is a picture of a vase Oke It's a vase And what happened Ini rusak Oke Jadi kemarin Ini cerita ya Kemarin Saya Merusak Fas bunga mengah saya Let's put it in the sentence Boleh meletakkan Time signal Time signal itu Kata keterangan waktu di awal Atau di akhir Oke Coba kita pakai di awal ya Kemarin Yesterday Saya I Merusak Merusak Break Karena pas kita pakai broke Oke Yesterday I Broke Vast mama saya I I would say My Mom's Vase Ini kepunya Oke Yesterday I broke My mom's Vase Kenapa gak pakai break Kalau saya pakai break I break my mom's Vase Artinya saya selalu Saya selalu Rusak And that's not what I meant Maksud saya Hanya kemarin Oke So we say You see Part 2 Yesterday I Broke My mom's Vase Oke Let's try with the second sentence Apa ya Oke I'm gonna draw something It's a handsome guy I would say He's my ex-boyfriend Mantan pacar ya Don't eat bubble Oke Ex Boy Friend Nah Jadi ceritanya seperti ini Dua hari yang lalu Saya melihat Mantan pacar saya Di 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 mana ya Di depan rumah saya Wah ada apa I don't know Oke Let's Make the sentence Dua hari yang lalu Two Days Ago Ini artinya lalu Dua hari yang lalu Two days ago Aku melihat I Melihat So Mantan pacar saya My Ex Boyfriend Di depan rumah saya Di depan Di depan is In front of In front of Rumah saya My House Oke Let's repeat Two days ago Two days ago I So I So My Ex Boyfriend In front of My House So Nah So Di sini artnya so Kedua Berarti artinya Sudah So Semua kegiatan ini Sudah dilakukan di masa lama Dan berhenti Di situ Dibad Oke Nah ini positif Sekarang kita akan Gimana caranya ganti Kalimat negatif Negatif itu berarti Tidak Oke Ini positif Sekarang negatifnya Gampang Pay attention Lihat verbnya Nah di verb ini Kalau kita mau Baca di negatif Kita hanya Perlu Menambahkan Kata Tetap Sampai Gimana Did Didn't Didn't itu artinya Tidak From the word Did not Oke Did not Tidak Karena didn't Sudah Pass Berarti verb yang kita pakai Bentuk satu lagi Karena gak boleh Pass Dan pass Nanti mereka berhenti Oke Coba kita masukin ke sini Kemarin Saya merusak Valsnya mama Nah saya mau ganti Saya tidak merusak Oke So I would say Yesterday Yesterday Saya I Tidak Tidak Didn't Merusak Verb 1 Merusak Break My Mom's Vids Yesterday I Didn't Break My mom's Vids Ingat Kalau udah kata Didn't Change into verb 1 Oke Now let's Show you the second One Dua hari yang lalu Aku Tidak Bertemu Mantan Pacar saya So I would say Two Days Ago Aku I Tidak Didn't Oh Tidak 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 Melihat Tidak Melihat Didn't See My Ex Boyfriend That's all Ya Nah Jadi inilah bagaimana Menggunakan Past tense Ingat Past Setiap kali kita Mau memberitahu Sesuatu yang Sudah terjadi Pakai Label 2 Verb 2 Verb 2 Only Verb 2 Nah Ini Harus dihafalkan Ini cuma sedikit Dari banyak Kalau bisa Kalau bisa Cari Tau Apalagi Verb Tapi selalu ingat Gunakan Verb 2 Oke Jadi ketika kalian Bicarakan tentang Sesuatu yang sudah terjadi Pengalaman Atau hal yang Sudah terjadi Gunakan Verb 2 Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax